Direkturat Reserse Narkoba Polda Jatim bersama BNNP Jatim dan Lembaga Rehabilitasi melakukan perjanjian kerjasama dalam rangka mencegah dan penanganan penyalahgunaan narkoba pada Kamis lalu. Penanganan kerjasama ini adalah wujud komitmen bersama-sama dalam mencegah dan menangani penyalahgunaan narkoba di Jawa Timur, khususnya di Kota Palawan. Direkturat Reserse Narkoba Polda Jatim bersama BNNP Jatim dan Lembaga Rehabilitasi melakukan perjanjian kerjasama dalam rangka mencegah dan penanganan penyalahgunaan narkoba pada Kamis lalu. Direktur Ditres Narkoba Polda Jatim, Kombespo Roberta Da Costa mengatakan penanda tanganan kerjasama ini adalah wujud komitmen bersama-sama dalam mencegah dan menangani penyalahgunaan narkoba di Jawa Timur, khususnya di Kota Pahlawan. Kombes Robert menjelaskan BNNP adalah partner kerja dalam tim asesmen terpadu, di mana setiap kasus penyalahgunaan narkoba harus ditangani oleh tim terlebih dahulu untuk kemudian direkomendasikan ke Lembaga Rehabilitasi. Ini dalam rangka upaya pencegahan dan juga penanganan terhadap penyalahgunaan narkoba, karena sudah sesuai dengan pertentuan perundangan bahwa penyalahgunaan itu merupakan kohban dan harus dilakukan rehabilitasi. Karena itu kita lakukan kerjasama dengan BNNP selaku para tugas dalam hal TAT, jadi setiap penyalahguna harus di TAT di BNNP, kemudian direkomendasikan ke Lembaga Rehabilitasi. Sementara itu Kabit Pemberantas dan Intelijen BNNP Jatim, Kombes Pol Norwis Nanto mengungkapkan kerjasama ini merupakan bentuk kolaborasi antara Pol Dajatim dan Lembaga Rehabilitasi. Nantinya hasil tim asesmen terpadu dari BNN, Polri dan Kejaksaan akan terbit rekomendasi untuk dilakukan rawat inap, apabila terdapat pengguna yang sudah masuk dalam kategori parah maupun rawat jalan. Mungkin kita lakukan PKS, kemudian kita lakukan juga TAT. TAT ini kembali lagi ada tiga pilar yang ada di situ, dari BNN sendiri, kemudian dari Polri, dengan dari Kejaksaan. Setelah hasil TAT tersebut, baru kita bertiga, kita berikan rekomendasi untuk dilakukan rawat, kalau sudah parah, tapi kalau bisa untuk dilakukan juga untuk rawat jalan. Ada dua opsi ya? Iya. Itu dua opsi itu tergantung dari pelingnya? Dari tingkat penggunaannya, pemakaiannya. Ada tingkat ringan, sedang, maupun dari tingkat. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Yayasan Orbit Surabaya, Hanif Kurniawati menegaskan, selama ini pihaknya telah menjalani kerjasama dengan BNN. Dalam perjalanannya, yayasannya kerap diawasi maupun dievaluasi BNN secara periodik. Untuk rehab bagi pengguna narkoba, Hanif menyatakan pihaknya konsentrasi tentang bagaimana memulihkan kondisi korban. Menurutnya kondisi korban harus ditangani berdasarkan asesmen yang telah dilakukan tim asesmen terpadu BNN, di mana kemudian masuk program rehabilitasi baik rawat inap maupun rawat jalan. Jadi gini, kalau kita ngomongin rehabilitasi itu adalah bagaimana pemulihan. Jadi kalau kita ngomongin pemulihan, itu berarti bagaimana kondisi klien itu sendiri. Jadi kalau sudah sampai rehab, kita sebutnya klien kan ya. Jadi bagaimana kondisi klien itu berdasarkan dengan hasil asesmen. Asesmennya berdasarkan apa? Yang pertama adalah asesmen dari tim asesmen terpadu dari BNN. Kemudian dari situ kita masuk program di rehabilitasi, kemudian join program. Nah rekomendasinya apa? Bisa rawat inap maupun rawat jalan. Yang perlu diketahui masyarakat adalah itu. Karena kadang sering kali itu kalau kita ngomongin rawat jalan, itu orang loh kok dipulangkan. Padahal itu juga rawatan, itu juga ada treatmentnya. Sama kayak orang yang sakit bisa rawat inap ataupun rawat jalan.